Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah negara anggota ASEAN di sela-sela KTT ke-42 ASEAN. Salah satunya pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam terkait dengan isu kelautan dan perikanan. Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chin hadir memenuhi undangan Presiden Jokowi Dodo dalam pertemuan bilateral di hotel Meru Ora, Labuan Bajo pada selasa sore. Vietnam menjadi negara pertama yang diajak Presiden Jokowi Dodo untuk menggelar pertemuan bilateral di sela agenda KTT ke-42 ASEAN. Dalam pertemuan ini disebutkan kedua negara membahas mengenai upaya untuk memenuhi target perdagangan sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat serta menyepakati bilateral investment treaty untuk peningkatan investasi kedua belah pihak. Selain itu, kedua pimpinan negara ini juga sepakat meningkatkan kerjasama di bidang energi baru terbarukan. Kedua pemimpin membahas mengenai upaya untuk memenuhi target perdagangan sebesar 15 bilion USD untuk 2028. Beliau berdua optimis bahwa target tersebut akan dapat terpenuhi dengan syarat bahwa semua restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan dapat dikurangi kalau tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan agar MOU mengenai kelautan dan perikanan dapat diselesaikan segera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!